Halo gitu Halo gue berusia dan welcome to myglery Jadi disini gue mau mencoba sebuah game Ya basa berjenre sepak bola manager teman-teman Karena beberapa hari atau beberapa komentar di youtube gue itu Setelah lepas cat tutupnya PSCM Itu banyak yang nanya Bang, kira-kira game penggantinya PSCM yang layak itu apa? Ya agak susah, teman-teman agak susah untuk menjawab pertanyaan seperti itu Karena menurut gue sejauh ini sampai detik ini Bahkan menurut gue yang masih terbaik untuk kelas football manager Menurut gue yang untuk mobile Itu menurut gue masih PSCM Masih PSCM dengan grafiknya, dengan mode permainan Itu menurut gue masih PSCM banget yang bisa menguasai Belum ada game yang bisa menandingi lah Ke kehebatan game PSCM ini Karena emang layak, grafik bagus, mode enak, jadi pemain gampang Terus banyak aktivitas yang bisa dikerjain Terus turnamen juga ada dan bisa bertarung juga antar teman Dan itu juga menjadikan PSCM menjadi game Menurut gue adalah game football manager terbaik Football manager terbaik untuk mobile setidaknya Tapi setelah gue cari cari, setelah gue cari cari Kira-kira game apa yang bisa mendekat silatuh Bahkan mungkin akan menjadi suksesornya Dan gue harap sih akan ada game seperti itu Dan salah satunya mungkin ini adalah Soccer Manager 2022 yang gambarnya ada logo-nya Ada icon-nya itu si Arteta ya Pelatih dari Arsenal Dan semua di apa namanya Semua logo, semua tim, semua pemain Di sini sudah terstandardasi Vipro Jadi gak akan ada lagi apa namanya Gak akan ada lagi ya kayak melanggar hak cipta dan sebagainya Jadi ini adalah Soccer Manager Soccer Manager ini adalah game yang Football Manager juga teman-teman Tapi apa ya Ya, 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 ya Mirip-mirip lah Mirip-mirip, mirip-mirip Jadi gue akan jelaskan sambil kita bermain teman-teman ya Oke, jadi di sini kalian juga bisa Kalian mau apa ya Sama seperti layaknya game football manager lainnya Jadi kalian membentuk tim Kalian mau mencari pemain Merekrut pemain, meracak strategi untuk bisa menjadi kampion Di divisi yang kalian sedang menjalani Banyak mode ya teman-teman Dan di sini kalian bisa beli Kalian juga bisa update-update Misalnya ini stadion Oke, ini ya stadion-stadionnya Jadi gue juga belum banyak explore-explore teman-teman Tentang game ini Tapi ya sedikit segeliter yang gue tau ya Game ini juga bisa Ada 3D-nya Tapi 3D-nya itu gak full Jadi mungkin ada peluang-peluang dan grafiknya juga ya Masih, ya, ya, ya Masih bisa, harus, harus masih bisa dimaklumi gitu ya Karena mungkin masih baru dan sebagainya Dan gue masih diamatir Dan klub gue adalah AC Milan Ternyata AC Milan Milanisti bro Walaupun entah kapan akan menjadi Kampion lagi Tapi It doesn't matter bro Kalau kalian fans Kalian akan mendukung tim kalian Apapun yang terjadi teman-teman ya Oke, jadi ini adalah stadionnya Ini stadionnya Ini stadionnya Kapasitas gue Kapasitasnya Rp20.000 Masih Rp20.000 kayaknya Enggaknya 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 Oke 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 Ini 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 gue lagi Apa namanya Oke Ini ada kalian juga bisa lihat keuangan kalian Teman-teman Kalian diberikan mana gitu Dan ya Sekiranya Seperti inilah Soccer Manager Teman-teman Kalian juga bisa beli pemain-pemain disini Teman-teman Ini ada bisa kalian beli dengan Coin yang kalian dapatkan Ketika kalian memenangkan Pertandingan gitu ya Ada Cesar Aspil Quetta Ada David Soria David Deheya Karim Benzema Ada Pulisic Ada Ferran Torres Dan banyak lainnya Teman-teman yang bisa kalian beli Dengan Uang Nah ini dia uangnya Kalau kalian mau top up silahkan Kalau kalian mau top up silahkan aja Gak akan ada paksa Tapi gue akan coba untuk No top up top up gaming Teman-teman gue gak punya uang cuy Oke Jadi kita langsung aja Ini gue lagi gak lagi bermain di liga Teman-teman Karena sepertinya Jendal Season atau apa gitu Gue gak ngerti dan Kali ini gue bermain di Small Tournament Biasanya kan kalau kalian Musim belah berganti Itu biasanya ada Small Tournament gitu lah Atau Everett Cup lah Atau semacam itu lah Karena gue tuh tergabung gitu ya Bersama Asimilan, Fiorentina dan Roma Asimilan, Fiorentina, Roma dan Barcelona Kalau gak salah Dan kali ini gue akan berhadapan Barcelona Tolonan oke Oke jadi kita langsung aja Mainkan Gimana? Oke lanjutkan ya Oke jadi kita langsung Lanjutkan Teman-teman Dan ya oke Jadi kalian juga bisa Menasihkan strategi Strategi kalian Kalian juga bisa geser-geser Kayak gini Tapi dia dikotak-kotakin Teman-teman Dia dikotak-kotakin Kayak gini Kaliannya mengikuti kotaknya Jadi kalian gak bisa geser Seenak-enak Nah kalau PSCM Kan bisa digeser Seenak-enaknya ya Kita mau numpukin 3 disini Kayak mana gitu Juga bisa-bisa aja gitu ya Kalau ini ada kotaknya gitu Ada role-nya sendiri-sendiri gitu cuy Oke jadi Ben Acer Oke Jadi gue akan coba-cobakan Di pemain dulu Teman-teman Karena Ya 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 Kalian tau lah A9 itu pemainnya gak ada yang jarang Dikit sekali yang hebat teman-teman Ya Tapi kan pemain-pemain itu biasa-biasa aja gitu Bahkan gue bisa dibilang gak jelek teman-teman ya Oke Ibrahimovic Amplore Florentzi Aduh layout juga Sudah pada turun Ini ada indikati Ini indikati sama aja Sekarang ngerti lah Kalau kalian pemain bola Pasti Para-para-para pemain pemain Oke Gue akan coba pake 3 pemain depan sekaligus teman-teman ya Walaupun gue gak tau siapa lagi nih yang gue pake pemain depan ya Ah Rebic ya Rebic 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 Oke Itu dia Pasti lehu Gue pake 2 ADM Ini gue turunin Oke Begitu aja Eh Oke Oke Kadang-kadang aja gini aja lah temen-temennya Oke Kita langsung masuk ke kimberkabers kembali gue akan mau lihat ini juga kalian bisa Apa namanya sebelum bermain kalian juga bisa di juga meningkatkan kemain kalian Dengan cara Eee Iklan Dengan cara menonton iklan Ataupun kalian mengumpulkan kayak kit ini kayak ada tanda plus biru ini Kalian bisa pake untuk meningkatkan pemain kalian gitu Misalnya ini gue punya prank Casey gue coba naikin ya Nah Naikin Nah Kalian juga bisa pake nonton iklan Jadi bisa dengan gratis gitu ya Ya gratis ya temen-temennya Oke Jadi kita coba Oke ini dia Xavi Hernandez Xavi Hernandez Xavi Hernandez Temen-temennya Ini udah di update temen-temennya Di sementara FIFA dan juga EFootball itu belum Gua gak tau Oh EFootball FIFA aja belum terupdate Ini soccer manager udah terupdate temen-temennya Terupdate ya Oke jadi kita akan mainkan pertandingannya Oke jadi kita akan mainkan terdiri ada iklan temen-temennya Oke sedang memuat Oke mainkan pertandingannya Dia ini bisa 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 3D Bisa temen-temen 3D Tapi gak full 3D gitu loh Kalo kita main PSM kan kita bisa lihat dari babak awal Dari babak awal Dari babak awal Terdintik awal sampai di terakhir 3D bisa Kalau ini enggak temen-temennya Mungkin di awal-awal atau ada peluang-peluang aja baru ada 3D Kalo sisanya dia hanya berbentuk grafik Kayak Football Manager pada umumnya gitu ya Oke ini kompetisi pramusim Oke masih pramusim nih Pramusim di Kamnu Markas atau Pestadun Kebanggaan dari FC Barcelona Nah ini dia grafiknya masih gini ya Gak apa-apa temen-temennya siapa tau gitu ya Siapa tau tengah depannya bisa di-update, 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 di-update Bisa jadi dibanggir, bisa jadi keren tuh Ya semoga saja lah ya Oke ada Depan, De Jong, Dembele, Bosque, De Jong Oke Ansupati gak main ya Oke Ansupati gak dimainin ya Oke Gue gak coba kenapa Oke ini dia Kita langsung kick off babak yang pertama Oke Oke ini dia Oh nah gini jadinya Gini teman-teman Jadi kalian bisa lihat taktik-taktiknya Jadi perebutan-perebutan bola seperti ini Kalau ada peluang-peluang baru akan ternyata kayak gini Nah baru 3D dia ya Kalau gak gitu gak akan 3D ya teman-teman ya Oke Nah biasa lagi Otak-otak Jadi kita gak bisa melihat secara keseluruhannya Nah mungkin itu aja sih Ya walaupun dipengatorannya sih Tidak ada pengaturnya gitu ada pengaturnya gitu bahwa oc excluding tentunya kita berbeda 3D tapi sayang sekali 3D nya enggak full-nya kalau bisa full bisa bisa diganti-ganti kayak PSM itu akan lebih keren cuy ya 3D assisted assisted tuh bisa 3D bisa 2D atau 2D sekalian oke hampir masuk ya jadi kita nggak bisa jadi gua nggak bisa lihat teman-teman ya siapa yang bakmula itu nggak bisa lihat nah ini nggak Roberto Roberto siapa tuh nggak tahu main Barcelona ya oke kasteleho kasih kasteleho Oke enggak lagi oke cuman gini aja gitu itu ini sih yang kelemahan jadi kelemahan dari segera mungkin baru ya karena mungkin baru terus menunggu update-an bisa tahu bisa di oke dmb ini bawa bola sendiri ya waduh bahaya dmbli tuh hampir masuk cuy ya kalau kalian menanyakan grafik kok gitu Bang ya mana gua tahu ya grafiknya ya mungkin game baru itu mungkin game baru di ukuran di-di-di-di Playstore juga enggak terlalu besar berbeda misalkan kalau kalian download PSM tuh sampai 1,4-1,4 GB itu coy ya ya jadi kalau mereka dia punya mode dan punya grafik yang demikian keren ya wajar aja cuy oke 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 masih ada kiair kiair gimana secara bacanya tuh keren sekali oke oke di kontro manjoli waduh direbut bolanya kok begitu kok begitu kok begitu di-pay masuk tuh kesalahan yang sangat tidak perlu kesalahan yang sangat tidak diperlukan oke di selebrasinya ya muka-mukanya pasti tidak akan tidak akan apa ya tidak akan mirip teman-teman ya karena yang yang mau apa-apa yang diharapkan gitu oke 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 babak ke-20 babak pertama menit ke-24-25 gua atau sih kasi bakal kalah teman-teman walaupun sih gua nggak melihat kenapa-kenapa harus kalah gitu karena Barcelona juga menenggak nggak hebat-hebat banget semua cuy pang siapa debili kan apa di-pay depan 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 pukul tangan bebas nampaknya oke ya grafiknya masuk lagi teman-teman ya ya nikmatin aja cuy kalau kalian tertarik ya kalian masuk ke playstore aja ada teman-teman ketikan saja di sana soccer manager 2022 akan muncul yang gambarnya Mika Arteta teman-teman pelatih dari Arsenal kiri murobertu masih Barcelona yang menguasai pertanian teman-teman sepertinya akhirnya A9 belum bisa keluar dari serangan kanan dari Barcelona Oke lebih itu lagi Roseng ketengah masih ditepis Oke ada bus oke tampilan ini bisa bisa dilambatkan kalau mau bisa jatuh ke cepat kata-kata kecepatannya gitu ya Oke ini sebenernya kalau kalian main-main game ini ada dua ada dua model kemainkan pertandingan atau main cepat Nah kalau kalian cepat biasanya lebih ya pasti lebih cepat highlight-highlight aja kalau nggak salah ya atau peluang-peluangnya yang diperlihatkan itu kok cepat lah mainnya kalau dia kan bener-bener full gitu ya Oke 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 sudah selesai nampaknya oke ada pelanggaran kah wawasit bisa mengambil tindakan apa tindakannya kartu kuning ya Hai kalau kuning kah ada peringatan saja nah diusir dong kartu merah dong waduh kartu merah SampaiAmerican ini merah ya kamu udah mundur gitu kayak udah dimanum ya saja tandanya nah bebas ada prikesi Oke ngapainnya ke sana terkadang di Barcelona main dengan sebuah orang tahun-tandanya ada ada sudah menurut bisa dimanfaatkan gitu ya pibin asr berikan kepadanya grafiknya masih kayak gini Oke ya beginilah Dan ya kalau ditanya Apa game apa yang bisa menggantikan Atau bisa menjadi alternatif Dalam Bermain football manager Sejauh ini sih bentuk gue belum ada Belum ada beberapa teman Atau beberapa orang juga Yang menyarankan main top 11 aja bang Ya gimana Gue udah pernah main top 11 Dan sejauh ini sih Tidak terlalu impressive ya Walaupun katanya yang denger-denger Ada perombakan yang cukup Bagus gitu ya Tapi ya kita coba lihat aja nanti ya Siapa tau memang Memang bagus gitu Ada perjalanan main ada Ansu Fati Ada Ferantores keluar Update juga ya karena Ferantores itu baru loh Baru-baru aja bergabung dengan Barcelona Tapi update ya Keren banget nih game Untuk updateannya sih cepat Sangat-sangat developernya sangat-sangat reaktif Gitu ya Dengan isu-isu yang ada sekarang Oke mungkin karena gamenya masih Masih berbentuk seperti ini ya Belum-belum game-game besar gitu Jadinya mungkin untuk mengubah-mengubah sesuatu Itu masih cukup gampang Dia berbeda misalnya Beda dengan football to FIFA Ya misalnya kalau diganti satu hal Maka akan berubah hal yang lain gitu misalnya Oke gue lagi Dembile Osman Dembile Padahal mereka bermain dengan 10 orang Tapi kenapa Kenapa Malah di kolom-bolan lagi Bagaimana Ya walaupun AC Milan masih di peringkat atas Liga Serie A Tapi menurut gue sih Untuk menjadi juara tuh Masih sangat jauh Inter tuh lagi keren-keren demain Cuy lagi keren banget mainnya gitu Inter Milan beral Beberapa main-mainnya juga Atau berada di pelatih Enggak-enggak kontel lagi Lokaku juga udah pergi gitu ya Tapi permainannya masih oke gitu Inter Milan dan Menurut gue sih mereka akan juara Untuk Serie A ya Oke Kartu merah dong Gue dapet kartu merah lagi temen-temennya Aduh ini nih Ini nih yang susah nih Ini nih yang susah nih Oke lah kita pakai 3 3 back aja ya Sama-sama 10 orang temen-temen Sekarang sama-sama 10 orang Dipay Memphis Depay Bermasik ya Menyusur lapangan Melepar dari gawang Oke Ada batu menisya nya Oke Bola menyusur lapangan Melepar dari gawang Sama-sama dengan 10 orang Kali ini Sama-sama bermain dengan 10 orang Baik A9 maupun Barcelona ya Oke Kita coba lihat Apa yang bisa dilakukan oleh Barcelona Oke Ada Castellé Pilihkan kepada siapa Dia ada Rebic Wow Hampir masuk dia Oke Sepertinya sepak pojok Pencuri Castellé Oke Ketengah sama Oke Siapa yang dikasih itu Bu Torong lah Oke Gonzales Oke Gonzales ini siapa Coba gue gak tau kan Ada Gonzales Terangkan balik Temen-temennya Oke Berikan kepada Kalau main untuk mengejar Lina champion Masih bisa Tapi untuk jadi juara sih Tidak Jauh sekali Jauh 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 Oke Dan ini dia Siapa pojok lagi Mepis Depay akan ambil Di sana Di sana saja Mungkin gue Ntar Coba Coba cari-cari lagi Ternyata Kira-kira game Apa Game Football Manager Ada gak Ya Apa Gue masih Mencari-cari Atau Ada Atau Tidak Game Game Football Manager Gitu Atau Enggak Ntar Gue Coba Explore-explore Dulu Oke Masuk lagi Baru Masuk Nih Pemainnya Love Red White Memang berbeda Memang berbeda Baru Masuk Mencetak Goal Tidak Keren Tidak Bumpulan Tiga Goal Langsung Ketengah Ada Bule Kontrol Langsung Dishooting Santai Nggak 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 Tiga Kosok Kita Kalah Tidak Tidak Sempet Apa Udah Sempet Sempet Sepuluh Orang Tapi Sayang Sekali Tidak Bisa Dimanfaatkan Bahkan Gue Kedakan Merah Akhirnya Sehingga Sama Pemainan 10-10 Dan Belum Ada Gol Lagi Untuk A9 Nggak Tau Sih Bisa Ditanggul Pengasih Nggak Sih Jiru Berikan Kepada Kasteleho Ngapain Coba Kemana Coba Ketenangannya Oke Ya Kira-kira Beginilah Teman-teman 91 Menit Oke Peringatan Untuk Hernández Oke Kadu kuning Kadu kuning Sikanya Kadu kuning Oke Depay Berikan Ketengah Ada Calabria Berikan Kepada Siapa Lagi Masih Barcelona Yang Menguasai Ada Alba Berlari Ada Keterang 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 Gitu Depay Oke Shooting Masih Lagi Masih Lagi Depay Depay Gugulin Lagi Oke Iya 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 Gitu Atau Menjadi Kalau Tertarik Dengan Tertarik Dengan 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 Boleh Aja Sih Kalian Boleh Aja Untuk Download Jadi Beginilah Tampilan Yang Disajukan Sokar Manager Menjadi Kalau Tertarik Bisa Download Aja Di Playstore Kalau Di Appstore Bisa Apa Engga Guguin Guguin IOS Oke Selesai Sebenarnya Dan Kita Berjumpa Lagi Di Guguin Coba Cari Dulu Guguin Coba Cari Lagi Guguin Manager Yang Oke Buat Dimain Itu Apalagi Terima 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 Terima